Di hari kedua, Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan memastikan partainya tetap solid meski diterpah kasus dugaan suap. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani juga memastikan tidak ada nama Harun Masiku dalam pergantian antarwaktu anggota DPR. Di sela-sela hari kedua Rakernas, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memastikan partainya tetap solid meski diterpah kasus dugaan suap yang melibatkan kadernya. Puan menegaskan kasus tersebut tidak mengganggu PDIP. Sanksi tegas juga akan diberikan kepada kadernya yang melanggar instruksi partai. Selain itu, PDIP juga menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Kita menghargai dan menghormati proses hukum dan kemudian hukum yang sudah berlaku. Jadi memang, namun saya juga harus sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku, partai politik itu mempunyai hak untuk kemudian melakukan pergantian antarwaktu. Yang kita lakukan dari PDI Perjuangan adalah sesuai dengan peraturan dan undang-undang bahwa PDI Perjuangan mempunyai hak atau partai politik mempunyai hak untuk melakukan pergantian antarwaktu sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Baik, seperti apa penyelenggaraan Rakernas di PDI Perjuangan di hari kedua ini? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan Bayu Pradana di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ya, Bayu, apa poin penting yang dibahas dalam Rakernas PDIP hari kedua ini? Ya, April dan Davi, sejumlah agenda masih dilakukan pada Rakernas PDIP hari kedua di mana di hari kedua ini agenda yang dilakukan adalah adanya sejumlah rapat kelas-kelas yang dilakukan sejak pagi tadi hingga malam nanti. Di mana meski demikian PDIP masih terseret dalam beberapa kasus di antaranya ada kasus OTT yang kemarin juga sempat menyeret PDIP namun Rakernas masih tetap berjalan selama tiga hari nantinya di mana ini akan berakhir besok dan beberapa agenda-agenda masih akan terus dilakukan di mana walaupun beberapa nama dari PDIP ini masih disebutkan dari adanya operasi tangkap tangan namun ini artinya tidak menghalangi PDIP dalam memperingati hari jadinya dan juga untuk melakukan Rakernas kepada seluruh kadir-kadirnya. Dan tadi pagi juga ada Puan Maharani yang juga memberikan keterangannya kepada media di mana Puan menjelaskan bahwa saat ini PDIP hanya mengurus beberapa berkas saja terkait pemilihan suara yang beberapa waktu lalu diselenggarakan di antaranya yang diurusi oleh PDIP adalah berkas-berkas dari Yasona Lauli dan juga dari Juli Batubara di mana juga tadi Puan menegaskan bahwa untuk saat ini ini mereka tidak mengurusi berkas-berkas lainnya ini termasuk juga ada beberapa nama yang disebutkan yaitu inisial HM yang saat ini juga masih dalam pencarian ini juga Puan mengaku tidak mengurusi dan juga tidak tahu menahu keberadaan dari HM dan tentunya ini juga kemarin dibahas oleh Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri di mana dengan tegas Megawati memberitahu seluruh para kadir-kader ini bahwa kadir-kader ini seharusnya dapat mematuhi ideologi-ideologi dari partai PDIP dan juga menegaskan bahwa bagi mereka kadir-kader yang tidak dapat mematuhi ideologi-ideologi dari partai ini dipersilakan untuk keluar dan ketegasan dari PDIP ini dapat terlihat pada hari ini di mana ada sejumlah kadir-kader yang tidak mengikuti kelas yang telah diselenggarakan pada pagi hari ini di mana tadi langsung ini beberapa pemimpin-pemimpin dari PDIP langsung menelusuri keluar ruangan atau keluar hall dan ini akan memberikan sanksi langsung kepada mereka kadir-kader yang tidak mengikuti kelas sementara ini juga saat ini kelas masih berlangsung di mana ini sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi ini di mana ada sekitar 5 sesi kelas yang akan dilangsungkan pada hari ini di mana ini akan nantinya dilangsungkan hingga pukul 9 malam nanti April dan Davi baik terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda langsung dari Rakernas PD Perjuangan DJI Expo Kemayoran selamat bertugas Bayu